Oke, halo selamat siang mereka sekalian, wow saya cek disini sudah mulai berpindah di session saya 34 orang Kita sambil menunggu nih teman-teman sekalian, tadi sudah bersama dengan Coach Taufik ya Di stage dan saya sedang menunggu rekan-rekan sekalian masuk ke dalam session bersama saya tentunya Oke teman-teman sekalian mau cek dong apakah suara saya jelas terdengar Siang Kak Wil dan Izakia, selamat siang juga Kak Hajar, wah ada Teh Aisyah disini Teh Aisyah nanti juga ada kelasnya jam 2 siang nanti rekan-rekan sekalian jangan lupa ikutan ya Oke, Syahdu, apa tuh yang Syahdu? Teman-teman suara saya yang penting terdengar jelas Bagaimana dengan kualitas gambar? Silahkan dong cek apakah gambar saya cukup kelihatan clear gitu ya Silahkan kasih tahu dong dalam kolom komentar Clear, sedikit patah-patah, oke Kadang masih blur, very clear, oke beda-beda ya berarti bisa jadi karena masalah koneksi masing-masing Jadi kalau misalkan tiba-tiba, aduh di tengah-tengah patah-patah silahkan teman-teman pastikan sinyalnya Refresh aja deh, coba Untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir di dalam ruangan session ini Teman-teman jika sudah bisa melihat gambar dan juga sudah bisa mendengarkan suara saya dengan oke Maka teman-teman sekalian tidak perlu lagi yang namanya Ask to share video and audio yang ada di pojok kanan atas ya Tidak perlu, jadi gak usah ask to share video and audio Karena kalau misalkan di ask to share video and audio Nanti kalau misalkan saya approve, teman-teman muncul berdua dengan saya Jadi gak perlu, teman-teman silahkan dengarkan saja dari sana Teman-teman boleh tahu dong, teman-teman dari mana nih? Asalnya dari mana? Harus semangat nih ya, karena kalau sama saya ini harusnya semangat dan power anak muda Jadi meskipun pagi-pagi menuju siang harus semangat Saya cek Indonesia, jelas saya tahu pasti Indonesia nih Lalu ada dari Bogor, Malang, Jawa Timur, Tabalong Oh, Tabalong, Kalimantan Selatan Wow, kita ada seberang pulau ya Gersik, Ngalam, Ngalam apa tuh? Dari mana tuh Ngalam tuh? Saya belum tahu Lalu ada Bekasi, Jakpus, Depok Tata nggak saya Depok nih ya Tenerang, thank you teman-teman Makassar Wow, terus naik nih orang-orang yang masuk ke dalam session mengetuk dan akhirnya masuk ya Oke teman-teman sekalian, suara sudah oke Gambar sudah oke Teman-teman sudah menyampaikan, teman-teman berasal dari mana aja Yuk kita semangat siang hari ini Karena teman-teman sekalian yang masuk ke dalam session ini kita akan sama-sama belajar mengenai Pitching Idea Buat teman-teman sekalian yang mungkin punya pengalaman udah ngerasa punya ide yang keren tapi kok tetap ditolak ya Miss Fia Atau udah punya ide tapi benar-benar penolakannya tuh mentah-mentah sakit hati Akhirnya saya resign dan sebagainya Atau ya pengen tahu solusinya Miss Fia gimana ya Kita tuh pitching idea, nyampein ide kepada atasan tapi diterima Senggaknya didengerin dulu deh gitu Karena kadang dengerin aja enggak apalagi mau diterima Oke kalau begitu teman-teman Boleh ramaikan aja kolom komentar teman-teman Kita diskusi bareng-bareng disana Sambil kita mulai saja untuk kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini Oke Oke teman-teman sekalian apakah powerpoint saya sudah kelihatan? Kalau saya melihat sih harusnya sudah terlihat ya Oke ngalam tuh malang katanya Sip Sudah, sudah terlihat Thank you teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Rekadakan sekalian Selamat datang di kelas atau sharing session mengenai Pitching Idea Selling the Future Nah perkenalkan saya Miss Fia Teman-teman sekalian mungkin ada yang sudah mengenal Karena pernah ikut CIW Cias Innovation Week tahun lalu Atau baru ikut Yuk kita kenalan Saya adalah trainer yang fokusnya di bidang komunikasi Public speaking Pitching Innovation Dan juga tentunya sebagai co-creator Menjadi salah satu co-creator dari 9 co-creator yang ada di Cias Saya juga merupakan founder dari Indonesian Health Training Center Juga lokal kesehatan Jadi itu adalah bisnis untuk IHTC Ini adalah lembaga training khusus untuk kesehatan Dalam hal meningkatkan SDM-nya Dalam soft skill Jadi lebih kepada pasien Di pasien taseran dan kesehatan Sedangkan lokal kesehatan itu lebih kepada Kami sebagai talent acquisition Mempersiapkan SDM-SDM yang siap Untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Nah Juga saya associate trainer teman-teman Dari berbagai lembaga training maupun juga konsultan Dan aktifitas saat ini Juga salah satunya Sebagai ketua bidang Public speaking Dan juga komunikasi rumah millennials Dan juga member of TPG Salah satu program incubator dari Cias juga Zip! Perkenalan, gak usah lama-lama Kita langsung masuk ke materi Karena satu setengah jam itu ternyata singkat Kita maunya banyak insightful-nya Banyak-banyak hal yang bisa kita dapatkan Setuju gak sih? Setuju harusnya ya Oke Teman-teman Peaching the idea Selling the future Kalau kita Dengar Kata peaching gitu ya teman-teman Atau Kita sering mengartikan peaching itu Apalagi kalau peaching the idea Berarti kita mengartikannya sebagai Menjual ide Melemparkan ide Kemudian juga Kita Menjual inovasi kita Pokoknya intinya adalah Kita menyampaikan informasi ide yang kita miliki Seperti itu Kepada atasan Nah Biasanya saat ini yang saya lihat adalah Korporasi-korporasi itu karyawannya Lebih didominasi oleh para millennials Dan generasi Z Generasi Z sudah mulai masuk ke dunia korporasi sekarang ya Karena mereka sudah masuk kepada Usia produktif untuk bekerja Dan kebanyakan dari para millennials dan generasi Z Itu adalah orang-orang Yang kreatif Gitu Mereka itu orang yang suka speak up Menyampaikan idenya Tapi sayang Ternyata Mereka sering mengalami yang namanya penolakan Penolakan-penolakan ide Nah sekarang saya mau nanya ke teman-teman Yang ada dalam Session ini ya Pernah gak sih idenya ditolak? Pernah gak? Kalau misalkan pernah Teman-teman Kasih tau dong Perasaan teman-teman Waktu idenya ditolak Oke Saya sambil pantau nih Kak Hajar Istiqomah Ternyata Ternyata Sampaikan kemarin Jangan sampai teman-teman tuh kegeeran Ngerasa bahwa idenya keren Ngerasa bahwa idenya oke banget Sampai akhirnya over confidence Tapi ternyata waktu di pitching ditolak Habis itu sedih Nah Di sesi ini Kita akan memastikan bahwa Ide teman-teman tuh udah oke atau belum sih Terus Kita juga pastikan Kalau misalkan udah oke Gimana nih pitchingnya? Nah kita sama-sama bahas ya Banyak ternyata yang punya pengalaman serupa Pitching tapi kemudian ditolak Bahkan dimarahin Nah udah jatuh Ternyata tangga lagi ibaratnya Oke teman-teman Mengawali kegiatan session ini Saya mau ngebekar semangat Terus juga ibaratnya Mau memanasin pikiran dulu Sekaligus mungkin ada sedikit review ya Karena agak nyambung-nyambung materi kita Dengan yang sebelumnya Dengan hari yang sebelumnya Teman-teman silahkan tulis dalam kolom komentar kembali Kita panasin otak Panasin jari ya Tulis dalam kolom komentar Teman-teman setuju atau enggak setuju sih Dengan pernyataan ini ya Kita bahas satu-satu Pernyataan pertama Setuju atau tidak Ide yang kreatif Lahir dari sebuah masalah Yo saya tunggu Setuju 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 Agree setuju 100% setuju Enggak ada yang enggak setuju ya Yes Pak Sugeng yes katanya Oke lanjut Pernyataan kedua Setuju enggak setuju Ide yang baik harus selalu ide yang baru Yo tulis dalam kolom komentar Setuju No no Yang ini lebih bervariatif ya Oh tapi udah lebih konsisten ya enggak Enggak atau Kak Diki Enggak tidak Belum tentu Miss Tidak Tidak setuju Oke Setiap orang punya asumsinya Punya pendapatnya masing-masing Lanjut Ke pernyataan ketiga Setuju tidak setuju Ide harus mengandung bisnis opportunity Yang berarti peluang yang ada uangnya Ada dampaknya Ada hasilnya Setuju enggak setuju No yes No yes No yes Happy banget saya Karena rame banget kolom komentarnya Belum tentu Tidak Iya Maybe yes Maybe no Oke lanjut Kita move on Ke poin berikutnya Setuju enggak setuju Bisnis opportunity Yang terkandung dalam sebuah ide Haruslah berprofit Dan menghasilkan uang Yo nyambung nih Sama pernyataan sebelumnya Yup Yup Ya Gak juga Gak juga Belum tentu Oh yes Yes Oke Macem-macem nih Makin ke bawah Makin macem-macem jawabannya Saya senang nih ya Bagi teman-teman benar-benar berpikir nih Saya punya Saya punya jawaban saya sendiri gitu Oke lanjut Setuju enggak setuju Semakin sederhana ide disampaikan Maka semakin mudah-mudah untuk diterima Yo setuju Betul Setuju Setuju Ini saya ngeliatin kekiri ini Karena saya mantau ya Ada dua device yang saya lihat Yo setuju Lanjut Tata-tata setuju ya Setuju enggak setuju Ide yang kreatif dan inovatif Pasti akan diterima oleh atasan Tulis dalam kolom komentar Tidak Belum tentu Belum tentu Nopek Nopek Ini benar-benar curhat nih Isi kolom komentarnya Karena ngerasa kali ya teman-teman Ide saya tuh udah kreatif Udah inovatif Tapi belum tentu Kok diterima sama atasan Nah Rata-rata belum tentu jawabannya Oke Sip Yang terakhir Setuju enggak setuju Resign adalah pilihan yang tepat Jika ide kamu Ditolak terus-menerus No No Belum tentu Belum tentu ya Tergantung Enggak juga No No Mungkin Oke Jawabannya rata-rata Ya Tidak Belum tentu Bisa jadi Tergantung Thank you teman-teman Wah Tepuk tangan masing-masing Di rumahnya masing-masing Saya senang banget nih Saya happy banget Karena teman-teman aktif banget Kolom komentarnya Oke teman-teman sekalian Saya enggak akan ngebahas Ini satu persatu Karena apa Karena justru Semua hal ini Akan terjawab dari materi saya So kita akan Dengarkan saja Materinya Dan teman-teman bisa Langsung memahami bahwa Oh Statement yang pertama tadi itu Ternyata benar Oh Statement yang kedua Ternyata salah Oh ternyata Statement ketiga Belum tentu juga Yuk Kita bahas satu persatu Teman-teman sekalian Mengawali sesi Session ini Saya itu Sebelumnya Pernah mendapatkan Penelitian ini Dan penelitian itu Tetap menjadi menarik Menurut saya Ini penelitian dari Indonesian Millennial Research Tahun 2020 Tentang apa sih Pertimbangan Apa sih alasan Seorang Millennials Memutuskan untuk Bekerja di sebuah perusahaan Apa yang mereka Pertimbangkan Dan itu hasilnya Setuju enggak? Masih ada ya Setuju atau enggak? Kebanyakan dari mereka Kita bisa lihat ya Dari datanya Ternyata Pertimbangan gaji itu Menjadi prioritas mereka Untuk Memilih pekerjaan Nah Gaji menjadi nomor satu Baru deh Diikuti dengan Jenis pekerjaannya Brand perusahaannya Lokasinya Sampai dengan di akhir Libur Cuti itu Urusan terakhir Tapi yang penting Prioritas bagi saya Untuk memilih pekerjaan Dan karir saya adalah Gaji Nah Jelas itu Miss Kata Kak Rojak Tapi justru Saya melihat Satu penelitian lagi Yang menarik Untuk saya sandingkan Dengan penelitian ini Penelitiannya adalah Terkait harapan Saat bekerja Jadi kalau tadi Penelitiannya terkait Belum bekerjanya Sebelum mulai Untuk berkarir Dan bekerja Masuk perusahaan Ini adalah penelitian Yang dilakukan Ketika sudah dapat kerjaan Apa sih harapan mereka Di dalam dunia pekerjaan Dan di kantor mereka Dan ini adalah penelitian Dari Deloitte Deloitte Indonesian Survey For Millennials Work Phase Nah teman-teman Kita lihat deh datanya Ternyata yang tadi Gaji Faktor gaji Itu nomor satu Ketika belum bekerja Ternyata ketika Sudah bekerja Faktor gaji adalah Faktor terakhir Yang mereka harapkan Ketika Bekerja Dan mengharapkan Kenyamanan dalam bekerja Dan apa sih Faktor dan harapan Yang paling mereka Benar-benar harapin Sehingga Rasanya itu Ketika harapan ini Sudah tercapai Mereka itu Bisa benar-benar Ikhlas bekerja Mereka itu Sudah benar-benar Mau Effort Banget Bekerja Produktif Banget Memberikan ide Seluas-luasnya Ternyata jawabannya adalah Apresiasi Atas ide Apresiasi Atas Hasil kerja Itu menjadi Prioritas mereka Menjadi harapan Yang benar-benar Benar-benar diharapkan Setuju enggak Ternyata beda ya Sudah masuk dunia kerja Harapannya justru Ide-nya harus diapresiasi Eh bukan berarti harus diapresiasi Ide-nya maunya diapresiasi Justru Masalah salary Bonus dan sebagainya Itu sudah Urusan terakhirlah Gitu Setuju Nah rata-rata setuju Oke Ya beririsan juga ya Ketika apresiasi Kerjanya dapet Juga dapet insentif Gitu ke Arnold ya Oke Nah ini penelitian yang Mendasari saya Tertarik untuk membahas ini Teman-teman Sekarang Kita bahas Terkait tadi Yang Pada akhirnya Karyawan Yang idenya itu ditolak Apa sih yang akan terjadi Pada mereka Nih Ada karyawan Siapapun itu Yang tidak mendapatkan Apresiasi akan idenya Ataupun karyanya Yang dia tawarkan Kira-kira Tebak-tebakan yuk Kata-kata dari atasan Ataupun Orang yang kita berikan ide Ketika mau menolak Itu kata-kata yang sering keluar Itu apa Yuk Kata-kata yang paling sering digunakan Untuk menolak sebuah ide Tulis dalam kolom komentar Monggo Belum cocok Kata ke Arnold Belum cocok aja ide kamu Sama kebutuhan Oke Gak mungkin Kamu sok tau Aduh Kamu sok tau Oke Katakan Nenny Ide ini belum bisa diterapkan sekarang Ya mungkin nanti Hari ini Besok atau lusa Atau seterusnya Kita keep aja dulu kali ya Idenya ya Oke Kata Kak Yetri Kata Kak Wildan Udah bagus Tapi bagusnya Tuh gini Malah diarahkan Tapi bagus sih Kalau justru dialahkan Kita jadi bisa iterasi ide kita gitu Idemu magus Tapi Selalu ada kata tapinya Yaudah deh Nanti kita diskusiin ya Kata Kak Devi Oke thank you teman-teman Keren banget jawabannya Karena emang punya pengalaman Jadi tau ya Kata-kata yang menyakitkan itu Keluarnya apa aja Nah Teman-teman Banyak sekali Kata-kata Yang pada akhirnya itu Menjurus kepada penolakan ide Dan ini dikenal sebagai Idea Killers Dari Iger Betty Bear Raymond Fuling Di Creativity in Business Idea Killers Coba lihat nih Plototin kata-katanya Apakah benar itu yang terjadi Pada teman-teman sekalian Kata-katanya pernah Teman-teman sekalian Hadapi Pernah teman-teman sekalian Dapatkan Silahkan Coba dilihat-lihat Apakah iya Nah bisa jadi Teman-teman sekalian Jawabannya Eh Ide kamu tuh Kemahalan bro Gak ada uangnya Kita gak ada uang Buat eksekusinya Atau Ide kamu tuh Gak masuk akal Gak masuk akal Gak mungkin Kita bisa Atau Bagus sih Tapi kok Kayaknya gak cocok ya Buat kita Kayaknya ini bisa Works Di departemen lain Bukan kita deh Sepertinya Atau Kita gak mau gagal loh ya Kita gak mau Ketika udah Ngasih dana nih Buat ide kamu Terus kita gagal Udah glontorin banyak uang Terus gagal Kita gak mau loh ya Bisa jadi kayak gitu juga Ya gak Say no but No solution to Kata Kak Arnold Lalu berikutnya Atau bisa jadi gini jawabannya Loh Ini tuh idenya udah ada sebelumnya nih Sampai persis Gagal kemarin Terus buat apa kamu Kamu ajuin lagi ke saya Nah hati-hati tuh Jangan sampai teman-teman Ngasih ide malah sebenarnya Udah ada sebelumnya Tapi teman-teman gak tau itu Atau yang paling lembut lah ya Boleh gak kita keep dulu aja ya Ide kamu ya Kita keep Itu idenya bagus Cuma kita keep dulu aja ya Nanti kalau misalkan Kita lihat Wah ada masalah disana Nanti kita eksekusi Gimana Itu masih enak sih ya Menyebutnya Meskipun itu adalah sebuah penelakan juga sih Sama aja Gitu ya Sakit tapi gak berdarah Sip Itu adalah kata-kata yang menghancurkan Inisiatif meneluarkan ide kita Tapi teman-teman gak boleh hancur sih Karena semangatnya inovator Justru ya gak akan hancur Meskipun terjadi penolakan berkali-kali Gitu Nah apa yang terjadi pada seseorang Yang menyampaikan idenya Karyanya Tapi terus menerus ditolak Garis bawahi Terus menerus ditolak Biasanya Mereka akan memutuskan untuk Resign Tadi kalau misalkan ada yang menjawab Bisa jadi resign Bisa jadi enggak Tergantung Yes betul Betul Ketika terus menerus Dan sudah melakukan segala upaya Segala cara Namun gayung tidak bersambut juga Maka bisa jadi Memutuskan untuk resign Teman-teman Dan akhirnya kita harus Struggle lagi Nyari pekerjaan yang baru Ya enggak Ya dong Nah ketika sudah memutuskan untuk resign Ketika budaya ini sudah Dialami oleh banyak orang di sana Maka biasanya akan menjadi Salah satu masalah juga Untuk sebuah perusahaan Kenapa? Karena Menghasilkan turnover yang tinggi Bagi perusahaan Bayangin misalkan Rata-rata nih Karyawannya para milenial semua Para genzi semua Tapi ternyata Idenya ditolak semua gitu Dengan berbagai pertimbangan Akhirnya karena Ngerasa terus menerus Ditolak Akhirnya memutuskan resign Risannya berjamaah lagi kan Turnovernya jadi tinggi Jadi riweh juga Bagi perusahaannya Kenapa? Karena ya ketika kita mencari Kandidat pun Membuka open recruitment Mencari SDM baru Itu Effortnya luar biasa loh Kita harus mengeluarkan Tenaga Upaya kita Pikiran kita Waktu kita Bahkan dana Untuk menghasilkan Dan menemukan SDM Yang cocok Untuk kita juga Bedol desa katanya Oke Oke Ini terkait Perjalanan ya Ketika terjadi Terus menerus Idenya ditolak Nah teman-teman Dari idea killers ini Dari banyaknya Alasan-alasan yang Dikemukakan oleh Para atasan Untuk menolak ide kita Sebenarnya itu Saya menemukan Empat alasan Si teman-teman Saya Apa ya Saya Jadi di klasterin Diklasifikasikan Intinya itu Cuma empat hal kok Ini bilang ya Kalau misalnya teman-teman Setuju juga Yang pertama Alasan kenapa Ide kamu ditolak Oleh atasan Oleh perusahaan Yaitu Ide kamu Solusi kamu Itu Enggak worth it Enggak worth it Idenya itu Menurut kamu doang Yang keren Tapi menurut kami Ide kamu Enggak keren Ide kamu itu Enggak Enggak terlalu Urgen Enggak terlalu Dibutuhkan Untuk saat ini Bisa jadi Saya aja Yang kegeeran Dan over confidence Untuk menyampaikan Ide tersebut Gitu Atau Ya bisa jadi Ide yang kamu bawakan Itu adalah Sebuah masalah Yang bukan Sebuah Keharusan Diselesaikan saat itu juga Gitu Dan masalah yang Gak begitu kelihatan aktual Gitu Atau justru Masalah yang kamu bidik Itu adalah Masalah yang udah selesai Udah ada solusinya Nah Kita harus pastiin Dulu nih Karena banyak banget Pernyataan-pernyataan yang keluar Dari para atasan yang menolak Ya karena sebenarnya Ide kitanya aja Yang belum oke Gitu Lalu Yang kedua Ide kamu bagus Tapi sayang Nyampeinnya Enggak bagus Ide kamu oke Ide kamu dibutuhin Ide kamu keren banget Ide kamu itu adalah Sebuah masalah Yang benar-benar harus Diselesaikan Tapi sayang Waktu nyampein idenya Kamu belepotan Nyampeinnya Strukturnya berantakan Akhirnya Karena nyampeinnya Belepotan Strukturnya berantakan Akhirnya Harusnya Ada Informasi yang Paling penting Yang paling urgent Yang harusnya ini Menjadikan Atasan itu lebih yakin Dengan ide kita Itu gak kesampaikan Nah Bisa jadi nih Kalau kata Kak Ihsan Ini yang paling sering Penyampaiannya Gak oke Tapi idenya udah bagus Atau justru ini Saya melihat Fenomena yang menarik ya Ada orang yang Idenya gak oke Tapi dia kegeeran Dan dia over proud Ada orang yang Idenya oke Tapi dia gak Confidence Nah ini Saling bertolak belakang nih Gimana cara kita bisa Ngebalancein Idenya bagus Nyampeinnya juga bagus Lalu Alasan ketiga Teman-teman Tersandung politik Perusahaan Iya atau enggak Sering atau enggak Tersandung oleh Politik perusahaan Misalkan contohnya Seperti ini Ketika kita menyampaikan Ide kita kepada atasan Terus atasan kita Mendengarkan Bisa jadi dia berpikir Oh idenya keren nih Tapi Ada pertimbangan di kepalanya Aduh Ketika dia menyampaikan Ide ini Dia membuat ide ini Posisi saya Terancam Padahal bisa aja kan Dia kerjasama gitu kan Sama staffnya Tapi kan Bisa jadi ada pertimbangan lain Karena ngerasa Posisinya terancam Yaudahlah Akhirnya kena tolak Atau bisa jadi Memang ide ini Ketika mau kita eksekusi Bisa berdampak buruk Atau terjadi konflik Bagi antar departemen Antar unit di perusahaan Akhirnya Yaudah deh Jangan digerap dulu deh Saat ini Politik ini udah dari sananya Katanya Kak Irma Lalu Kak Irma ya Kemarin Hadir Oke Yang terakhir Teman-teman Perusahaan Anti berinovasi Aduh Berat ini Kenapa berat Ini yang paling challenging Teman-teman Ini yang paling challenging Karena apa Karena Bukan cuma ide teman-teman Yang ditolak Tapi semua orang Yang menyampaikan ide Di perusahaan itu Ditolak Karena Ya Mungkin dia ada alasan Atau apapun Mungkin berpikir Bahwasannya Aduh terlalu banyak perubahan deh Kita gak punya waktu nih I don't have time I don't have money Dan sebagainya Akhirnya Ya Karena gak suka perubahan ini Yang tadi bisa dibilang Bisa jadi bedol desa nih Gitu ya Oke Itu alasan-alasan Kenapa ide kita tuh ditolak Nah Menurut teman-teman Teman-teman itu Ada dimana Satu, dua, tiga, empat Atau justru semuanya Karena nanti penerapannya Beda-beda nih teman-teman Menyelesaikan masalah Dari setiap alasan-alasan ini Akan berbeda Oke Kita lanjut dulu nih teman-teman Nah Tadi sudah saya sampaikan Intinya Yang namanya ide yang oke Dengan menyampaikan idenya Atau menjual idenya Atau si ide oke Dan pitchingnya oke Itu harus berdampingan Gak bisa Salah satunya Bolong Harus benar-benar berdampingan Bahkan ketika mereka berdampingan Di tengah-tengah ini Harus ada yang kita isi Gitu That's why Yang pertama Harus kita lakukan Ketika kita mau pitching ide Menyampaikan ide kita ke atasan Yang pertama harus pastikan Bahwa ide kita tuh worth it Ide kita tuh oke Ide kita tuh dibutuhkan Dan ide kita tuh untuk Keren banget lah Untuk dieksekusi Pastikan itu Karena kalau misalkan Ide teman-teman gak oke Mau dikasih formula Sukses pitching Bagaimanapun Versi apapun It will doesn't work Gak akan Gak akan Pernah berhasil Gak akan Pernah Sukses Ketika memang idenya aja Udah gak oke Misalkan Contoh Teman-teman Melihat fenomena Terus menyampaikan ide Kepada atasan Ide nya adalah Untuk menyelesaikan Masalah komplainan Dengan cara Membuat Sebuah sistem Dimana menampung Komplainan disana Tapi ternyata Si atasannya Berpikir bahwa Loh Ini tuh bukan masalah Komplainan bro Ini tuh Masalahnya adalah Antrian Justru antrian ini Yang begitu Ribet banget Prosesnya Baru menyebabkan Komplainan Justru akarnya itu Di antrian Kalau kamu mau cari solusi Cari solusinya Justru menyelesaikan Masalah antriannya Nanti komplainan juga Akan selesai Nah Jangan sampai teman-teman Kesasar Jangan sampai teman-teman Salah target Pastikan ide teman-teman Itu benar Pastikan ide teman-teman Teman-teman tepat sasaran Itu yang pertama Lalu Yang kedua Teman-teman Untuk menyambung Antara ide yang oke Dengan pitching yang oke Teman-teman harus punya Strategi Buatlah Strategi Strategi teman-teman Harus oke juga Harus pakai Berbagai step Yang harus benar-benar Difikirin nih Gimana caranya saya Menyampaikan idenya Dengan siapa yang Menyampaikan idenya Terus Gimana cara penyampaiannya Haruskah saya sesuaikan Dengan cara atasan saya Itu harus benar-benar Teman-teman pikirkan Kalau enggak apa Kalau enggak teman-teman Blunder Bunuh diri Nyeburin diri Abis itu ditolak juga Sama-sama Capek kan Udah mikir ide Terus juga Tapi ternyata Ya Strateginya yang salah Boroboro Mau diterima Strateginya yang salah Gimana dong Idenya mau diterima Didengarkan aja Mungkin enggak Nah sesimpel apa sih Sesimpel Misalkan Teman-teman Itu Menyampaikan ide Kepada atasan Tapi salah atasan Maksudnya Misalkan teman-teman Ada dua atasan nih Tapi teman-teman Malah menyampaikan Ke atasan yang A Yang ternyata Atasan ini tuh Memang agak susah Kalau misalkan Dia mau accept Idea dari siapapun Atau justru atasan itu Enggak punya kepentingan Sama sekali Dengan ide yang teman-teman Bawakan Aduh teman-teman Salah orang Atau bisa jadi Teman-teman Teman-teman nyampein ide Tapi si atasannya Lagi burn out Atasan lagi Moodnya gak bener Lagi kacau Lagi banyak pikiran Lagi banyak masalah Teman-teman nyampein ide Ya gede banget deh Peluang ditolaknya Karena dia lagi banyak pikiran juga Nah kita buat strategi Lalu langkah terakhir Baru deh teman-teman Jual ide teman-teman Tapi Tadi kalau misalkan Teman-teman lihat Dari setuju gak setuju Statement di awal Banyak yang mengatakan bahwa Bisa jadi ide yang bagus juga Belum tentu diterima Yes betul Yes betul Karena banyak pertimbangan Bukan berarti teman-teman Harus berpikir bahwa Negatif nih Langsung berpikir negatif Bahwa ya emang Perusahaan saya aja Kamu kan tau Perusahaan kita kan emang Susah banget Mengeluarin uang Kamu kan tau Bahwa perusahaan kita kan Emang susah banget Ini anti perubahan Gak gitu sih teman-teman Karena bisa jadi Pertimbangan lain Tapi justru Teman-teman harus cari tau Pertimbangan apa sih Alasannya apa Kenapa teman-teman ditolak Karena biasanya Ketika kita menjual ide Pilihan itu cuma ada tiga Go Or No go Or No go With feedback Nah pilih yang mana Go Or No go Or No go With feedback Kalau disuruh pilih Pasti milihnya yang go dong Dieksekusi Tapi terkadang banyak kondisi Dimana kita Gak bisa Selalu harus menerima Keadaan bahwa Ya Harus benar-benar Dieksekusi oleh Atasan Yang oke juga adalah Ketika ini no go Kita gak Eksekusi Tapi kita dapat feedback Dari atasan Itu yang paling penting Teman-teman Jadi gak harus berpikir Bahwasannya Ide itu harus diterima terus Bisa jadi Emang ide kita belum oke Justru dapat Dapat feedback Yang bagus Yang berharga Gitu Dan kita bisa Iterasi ide kita Perbaiki ide kita Coba lagi Coba lagi Coba lagi Itu adalah semangat Para inovator Nah itu teman-teman So kita bahas satu-satu ya Teman-teman Mulai dari pasirkan ide worth it Sampai dengan jual ide ke atasan Itu seperti apa sih Supaya terstruktur Karena tadi ada yang bilang Ini masalah banget nih Strukturing kata-kata saya itu Gak oke untuk nyampein ide Kita bahas terkait ide yang worth it Ide yang worth it itu Seenggaknya nih ada Komponen-komponen ini dulu deh Teman-teman Dalam ide teman-teman Yang pertama ada problem Kita bahas ya Terkait problem Terkait problem ini Apa sih Kalau misalkan teman-teman Kemarin mengikuti sesi Mulai dari Pak Indrawan Nugroho Ada T. Aisyah Ada Mas Adib Ada Pak Wahyu Semuanya tuh rata-rata Menyampaikan Bahkan keluar di quiz Problem The mother of innovation Is problem Jadi Yuk Mari Kita kalau misalkan Mau membawa sebuah ide Teman-teman pastikan Bahwa ide itu adalah Sebuah Masalah Masalah yang gimana Masalah yang Sifatnya urgent Harus benar-benar Diselesaikan Kalau gak diselesaikan Saat ini juga Dalam waktu yang cepat Maka ini bisa Berdampak negatif Bagi perusahaan kita Bisa sampai Bangkrut dan sebagainya Pastikan bahwa Masalah ini adalah Masalah yang Urgent Teman-teman Itu dulu Misalkan Contoh Teman-teman Server di perusahaan Yang suka Down Yang pada akhirnya Berdampak kepada Karyawan Yang gak bisa kerja Udah karyawan gak bisa kerja Customer kita Gak bisa ngakses Yang berhujung Kepada gak dapet Orderan Gak dapet Project Kalau didiankan Seperti ini terus Yang ada Ini kita bisa Bangkrut Boss Nah ini Kayaknya problem banget nih Karena dampaknya udah jelas Bisa bangkrut Dampaknya kerjanya jadi gak produktif Bahkan gak bisa kerja sama sekali Nah itu problem Lalu Berikutnya adalah New Tadi udah dibahas ya Bukan dibahas Tadi sempat keluar Statementnya di awal New Teman-teman Pastikan ide teman-teman itu new Baru Ide teman-teman itu fresh Yes Pastikan bahwa ide teman-teman fresh Nah Tapi Bukan berarti New disini adalah Sebuah ide yang benar-benar Baru fresh from the oven Benar-benar Hasil buah pemikiran pribadi kita Yang belum pernah ada di muka bumi ini Bukan seperti itu juga Gak selalu yang seperti itu juga Karena bisa jadi Ide yang kita sampaikan Adalah sebuah pengembangan Dari ide yang sudah ada sebelumnya Ya Kalau kata banyak orang Sering menyebutkannya Sebagai ATM Amati Tiru Modifikasi Yang pada akhirnya Meskipun amati Tiru dan modifikasi Intinya ide kamu tetap baru kok Ya benar itu memang ide yang sudah ada Tapi kamu kembangin Kamu banyakin fitur Misalkan Kamu tambahin lagi Kamu tambahin lagi Solusinya Beberapa hal dalamnya Menjadi lebih berdampak Saya contohin deh Misalkan gini teman-teman Yang main media sosial nih ya Karena anak-anak muda Biasanya main media sosial Kemudian juga saya cek Banyak banget yang belajar Sambil snapgram Cek Saya tuh ngecek di IG nya cias.co ya Teman-teman belajar Terus di capture Di capture Di foto Abis itu di tag ke cias Wah asik banget nih Belajar bareng cias Nah itu kan menunjukkan bahwa Anak-anak zaman sekarang ini Semuanya di Ini ya Di abadikan gitu Saya contohin media sosial juga Media sosial tuh Sebelumnya ada facebook Ada twitter Lalu instagram Sekarang yang lagi nge-hit Sebangat adalah tiktok Apalagi di tengah pandemi Nah Instagram Dan tiktok Yang ingin saya bandingkan Instagram itu Hadir Sudah cukup lama Teman-teman Sejak tahun 2010 Ya 2010 Instagram baru kemudian Hadir di Indonesia Beberapa tahun sebelumnya Dan booming di Indonesia Dan instagram itu Tujuannya adalah Memungkinkan Para user Penggunanya Untuk berbagi Gambar Berbagi video Berbagi moment Dengan algoritmanya sendiri Lalu kemudian Lalu kemudian Di tahun 2016 Muncullah Tik Tok Dan baru booming Di Indonesia Itu benar-benar Digandrungi banget Di Indonesia Dimainkan benar-benar Di tahun 2019 Karena memang Apalagi tahun 2020 Ketika pandemi Hadir di Indonesia Itu makin banyak Pengguna Tik Tok Dan Tik Tok Ini adalah Platform yang Memungkinkan para Usernya Untuk berbagi Moment Video Dan memungkinkan Usernya Untuk menjadi Content creator Dan Tik Tok Itu berfokus Pada video Aja Tapi Menariknya Tik Tok Itu Memungkinkan Semua orang Untuk menjadi pro Dalam membuat Video Teman-teman Karena dia Videonya Mudah Buatnya Tinggal di shoot Gak perlu pakai Yang profesional Terus kemudian Bisa di edit-edit Bahkan bisa dicantikin Wajah kita Digantengin Terus juga Ngedit video Ada kata-katanya Jadi lebih oke Banget visualnya Plus ditambah lagi Dengan algoritma Tik Tok Yang membuat Dan memungkinkan Orang lain Atau penggunanya Untuk lebih mudah Terkenal Dan akhirnya Banyak orang yang Berpindah ke Tik Tok Algoritmanya Memungkinkan Orang mudah Terkenal Karena yang bisa Melihat postingannya Itu Bukan hanya Followersnya Tapi siapapun Asal masuk FYP Gitu Kalau Instagram tuh Susah banget Naikin followersnya Algoritmanya beda Yang bisa melihat Punya kita tuh Cuma followers kita lah Prol saya kan Cuma 700 Susah deh Kalau menginfluence Sebanyak orang Nah pada akhirnya Di tahun 2021 ini Teman-teman Instagram Memunculkan Fitur Reels Dengan harapan Mirip-mirip tuh Dengan TikTok Nah teman-teman Kita bisa lihat dari Para media sosial Media sosial ini Mereka tuh selalu memberikan Pembaruan-pembaruan Melihat ada yang oke Kita amati Tiru Modifikasi Itu yang saya maksudkan Jadi ide itu Nggak harus yang selalu Belum pernah ada di dunia Tapi justru adalah Pengembangan yang baru Yang udah ada Sebenarnya Solusi sebelumnya Lanjut Sekarang Sekarang adalah Research Research ini Intinya adalah Ini yang paling penting Juga loh teman-teman Karena Atasan juga Pengen dong Sebuah ide Itu didasari juga Berdasarkan fakta Berdasarkan penelitian Berdasarkan data Jadi lengkapilah ide kamu Dengan data-data Baik itu data prima Atau sekunder Sekunder yang udah ada Teman-teman tinggal ambil Tapi terpercaya Atau prima Teman-teman langsung Interview Tanya dan sebagainya Ini penting banget Karena dengan Adanya data Menyadari Para atasan Bahwa oh iya Ternyata benar ya Ini tuh sebuah masalah ya Oh ternyata ada datanya ya Nah Research Lalu yang terakhir Adalah Business opportunity Business opportunity ini Teman-teman Pastikan bahwa ini ada Peluang di dalamnya Peluang bisnis di dalamnya Yang paling penting adalah Ini punya manfaatnya Ini punya dampaknya Ini berharga banget nih Kalau dijalankan Tapi gak selalu Terus menerus Terkait uang Gak selalu yang harus Menghasilkan Uang sekian miliar Ketika mengaplikasikan Sistem ini Maka nanti perusahaan kita Akan memiliki Omset perbulannya Satu triliun Gak gitu Bisa jadi juga Adalah Yang sifatnya bukan uang Misalkan Sebuah bisnis Bisnis proses Bisnis proses yang menjadi Lebih singkat Yang misalkan Seperti ini Biasanya kalau saya ingin Pengajuan projek Untuk mendapatkan approval Itu bisa sampai Satu jam Lamanya Tapi dengan ide yang saya Bawa ini Ini akan Mempersingkat Bisnis proses tadi Waktu untuk Mendapatkan approval Hanya Sepuluh menit Nah Itu juga Business opportunity Bagi saya Karena punya dampak Dan sebenarnya Hal-hal seperti itu pun Bisa dikonversikan Menjadi uang Nah teman-teman Yang penting ada Business opportunity-nya Ada dampaknya Ada value-nya Seperti itu Oke Kita lanjut Teman-teman Ramein kolom komentar dong Hal-hal apa aja sih Yang haram Yang gak dibolehkan Yang ibaratnya Tidak direkomendasikan Dilakukan dalam Menyampaikan sebuah ide Yuk Tulis dalam Kolom komentar Keras kepala Bertele-tele Apalagi Nyuap Haram ya Itu beneran haram sih Itu beneran haram Lalu berikutnya adalah Asumsi sendiri Asumsi sendiri Oke Gak to the point Sama ya dengan Bertele-tele Solusi Maksudnya apa solusi Maksudnya apa tuh solusi Yuk Apalagi ya Menjelaskan Menunjukkan kelemahan Lawan bicara Langsung ya Oke 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 Memaksakan kendak Kelas kepala tadi Oke teman-teman thank you Hal-hal haram Ada yang bener-bener haram Alias nyuap tadi Kalau saya sih Menyingkat ini Sebagai Singkatan Aja biar mudah kita pelajarinya Yaitu B T S Ini boyband yang lagi digandrungi ya B T S Apa itu B Bertele-tele Thank you Yang sudah membantu tadi Bertele-tele Udah tahu mau pitching ide Biasanya pitching ide itu Apalagi kita Pitching ide-nya ke atasan Yang notabene biasanya Atasan itu Waktunya juga terbatas Yowes Jangan bertele-tele Teman-teman Langsung aja To the point Apa Solusinya Apa masalahnya Lalu berikutnya adalah Tidak bersemangat Karena dengan tidak bersemangat Menunjukkan bahwa teman-teman itu Tidak confidence Tidak semangatnya teman-teman Menunjukkan bahwa teman-teman Tidak yakin dengan ide teman-teman So Ayo bersemangat Seperti saya yang bersemangat selalu ya Lalu S Strategi yang salah Gimana caranya Supaya strategi saya gak salah Yuk kita bahas Satu per satu Untuk strategi Teman-teman sekalian Strategi menyampaikan sebuah ide Yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah Teman-teman Harus tahu dulu Karakteristik atasan teman-teman Orang yang akan teman-teman Sampaikan ide teman-teman itu Teman-teman harus cari tahu dulu Dengan cara seperti apa Bisa immerse Engage Ataupun observe Kalau immerse itu teman-teman Nyemplung langsung Bekerja dengan beliau Ngerasain bagaimana Bekerja dengan beliau Lalu berikutnya adalah Engage Engage ini adalah teman-teman Menanyakan ke orang lain Menginterview Mungkin teman-teman gak tahu nih Karakteristik beliau seperti apa Maka teman-teman tanya orang lain Yang lebih mengenal beliau Atau observe Teman-teman lihat Bagaimana cara atasan saya ini Merespon Ngejawab Bagaimana Iya kemudian berkomunikasi Dengan orang lain Lihat itu Lalu berikutnya Susunlah strategi Menyampaikan ide kamu Gimana cara nyusunnya Teman-teman harus tahu dulu nih Ide saya mau disampaikan ke siapa Teman-teman pikirin nih Aduh Atasan yang mana nih ya Yang akan saya berikan idenya Yang possibility-nya Ketika saya nyampein ke beliau Itu kayaknya Possibility untuk Di ACC Dan naik lagi ke lebih atas Itu Lebih oke Lebih besar daripada yang lainnya Dimana nyampeinnya Apakah sesi yang formal Seperti lagi meeting Ataukah sesi-sesi yang gak formal Kayak lagi ngobrol aja gitu Atau lagi sambil makan siang Kapan Ya kalau kapan Saya lebih kepada moodnya kali ya Lihat moodnya juga Ketika memang lagi fresh Lagi happy gitu kan Yang kelihatannya lagi moodnya oke Sampaikan Lalu bagaimana caranya Bagaimana caranya adalah Cara yang ketiga Menyesuaikan gaya Penyampaian Sesuai dengan karakter atasan Intinya adalah Bangun hubungan yang baik disini Gimana caranya Ketika teman-teman udah tahu Karakteristik atasan teman-teman Misalkan Aduh atasan saya tuh Orangnya sangatlah perfeksionis Sangatlah detail Maka teman-teman Menyampaikan idenya Harus banyak Datanya Harus benar-benar Meyakinkan Harus benar-benar Ini penelitiannya oke loh Kemudian juga Kalau misalkan ingin Menyampaikan sebuah solusi Pastikan bahwa solusi teman-teman Itu udah benar-benar Satu paket yang lengkap Ketika ditanya Teman-teman bisa jawab gitu Kalau misalkan atasannya adalah Orang yang gak suka bertele-tele Orangnya adalah orang yang tegas Maka teman-teman sekalian Sampaikanlah ide teman-teman Dengan cara Yakin Harus yakin Bahwa caranya pokoknya saya harus yakin Dan pastikan idenya oke Nyampaikannya jangan bertele-tele To the point Percaya diri Nah itu penting banget Kalau misalkan Ya jadi pak Kami ada ide nih pak Jadi menurut kami Ini ada sebuah masalah Udah aeng-aeng Terus juga Susah dimengerti Bahasanya Teman-teman dikat Dengan atasan yang stigma seperti itu Atau justru atasan teman-teman adalah Orang yang Nyantai Enak Pembawaannya Komunikasinya juga enak Makanya itu lebih enak sih Menyampaikannya Oke Gimana caranya supaya pede tadi Miss Fia Saya tuh orangnya pede-pede aja gitu Tapi gimana caranya Miss Fia Untuk nyampaikan ide pede Pastikan dulu idenya oke ya teman-teman Baru teman-teman bisa menggunakan teknik ini untuk lebih pede Gimana caranya Ada dua Dikombinasikan Merubah postur tubuh Ini udah ada penelitiannya Jadi merubah postur tubuh kita Menjadi seperti posturnya superman Letakkan tangan di atas pinggang seperti ini Kakinya agak dibuka lebar Kemudian teman-teman agak dongakan kepalanya ke atas Kemudian teman-teman tarik nafas Buang nafas Ambil nafas dalam Buat jadi lebih rileks Sambil berafirmasi positif Bayangkanlah bahwa setelah pitching ide saya dieksekusi Bayangkanlah kondisi di mana ketika saya Menyampaikan ide Lidah saya itu dipermudah untuk menyampaikan informasinya Bayangkan semua hal yang indah Dua menit aja cukup Nggak usah lama-lama ya Kalau kelamaan juga bahaya gitu Nggak nyampe-nyampe idenya Jadi cukup dua menit Kemudian buka mata Teman-teman menjadi lebih semangat Lebih pede lagi Itu aja sih sebenarnya Cuma merubah postur dan juga mental Pikiran kita Itu penting Karena kita lah yang bisa mengatur itu semua Nah Langsung aja deh Gimana sekarang strukturnya Miss Fia untuk pitching Teman-teman mungkin Ada nggak sih yang udah pernah tahu terkait struktur pitching ini Struktur EBT Ada nggak yang pernah tahu EBT ini struktur yang udah pernah ada Dan saya juga dapat ini dari jurnal gitu EBT Jadi intinya kita menyampaikan fakta Faktanya dulu nih Disambungkan dengan kata dan Disambungkan dengan konteksnya Supaya memfokuskan bahasan kita mau ke arah mana Disambungkan dengan tetapi Ada kata sambung tetapi Baru deh sampaikan masalahnya Setelah itu Teman-teman Sampaikan atau sambungkan lagi dengan therefore Oleh sebab itu Sampaikanlah ide teman-teman Itu aja BTS tadi apa Bertile-tele Tidak semangat Dan juga strategi yang salah ya Oke A, B, T Cukup ini aja Supaya teman-teman lebih tergambar Mari kita sama-sama contohin aja ya Ini contohnya Ini contoh kalimatnya teman-teman menyampaikan sebuah ide Pak Saya sama teman-teman di team project Udah tujuh tahun loh Lamanya kita bekerja di sana Pak Di team project itu tujuh tahun Bahkan kita udah berhasil goalin 600 customer loh Pak Satu bulannya itu Kalau Bapak bisa cek itu sekitar 5 miliar loh Omset kita Tapi Pak Saya sama teman-teman Itu ngerasa Di tengah pandemi ini tuh kayak Lebih susah bergeraknya Dibatasi dengan Dengan proses-proses yang menyulitkan Pak Kalau misalkan Bapak bisa Lihat datanya Nih datanya saya bawa Atau Bapak juga mungkin sudah merasakan Pak Bahwasannya kok kita sudah mulai berkurang nih Terkait customer-nya Dan juga yang ditakutkan Pendapatan pasti menurun Pak Nah oleh karena itu Pak Saya dan teman-teman dari team project Kita ngajuin ide nih Nyampein ide ke Papa Gimana kalau misalkan kita Uji coba nih Pak Ada salah satu sistem Sistem yang sudah kami temukan Pak sistemnya seperti ini Ini adalah produk Yang pada intinya tuh bisa mengurangi Waktu kita Kalau misalkan kemarin Untuk ngejar kontrak Ngejar tanda tangan tuh bisa lama banget Akhirnya menyendak Membuat kerja kita tersendat Dengan sistem ini Pak Ini akan melebih otomatis semuanya Jadi approval lebih cepat Kontrak lebih cepat Akhirnya team project juga Kerjanya bisa lebih cepat Pak Intinya mempercepat waktu Gimana Pak menurut Bapak Kalau misalkan Bapak mengizinkan Kira-kira bisa gak Minggu depan kita Langsung eksekusi Nah teman-teman lihat Ada end Ada but Ada therefore Teman-teman sampaikan faktanya Ada end kemudian konteksnya Lalu ada but Setelah but teman-teman sampaikan masalahnya Setelah sampaikan masalahnya Teman-teman selipkan Therefore Lalu berikut teman-teman Sampaikan idenya apa Dan saya Bold di bagian bawah Bagaimana menurut Bapak Jika diizinkan Bisakah kita menerapkannya minggu depan Kenapa saya tambahkan itu Karena seperti yang saya bilang tadi teman-teman Approval Is necessary But Inside And feedback Is priceless So Don't leave the meeting without it Jadi teman-teman Minta feedbacknya Minta masukannya Supaya kalau misalkan ini pun gak diterima Teman-teman tahu harus ngapain ke depannya Gitu Jadi minta feedback juga di bagian bawah Ya Lanjut Ini formula yang pertama Semoga ini mempermudah teman-teman ya Supaya pikirannya gak kusut gitu Udah lebih terstruktur Yang terakhir nih teman-teman Cara kedua Intinya cuma menyampaikan Problem Solution And impact Impact Bring up the context Sampaikan konteksnya Fokusin Pembahasannya Sell the problem Sampaikan masalahnya apa Jual masalah itu Over the solution Tawarkan solusi yang kamu bawa itu apa Show impact Sampaikan dampak yang akan terjadi ketika ini ide saya dieksekusi Lalu Yang terakhir Support needed Dimana teman-teman minta feedback sekaligus minta supportnya Karena pasti dong Kita pasti butuh support dari beliau Supaya lebih mudah Mari kita contohkan langsung Nah Ini adalah contohnya Ini adalah konteksnya Dimana Dimana Ada permasalahan Permasalahannya adalah Si karyawan Ini udah mulai burn out Bekerja Udah mulai depresi Karena PPKM Dan sebagainya ya Jadi gini Pak Ternyata kita udah Setahun lebih nih Di pandemi Bahkan kondisi saat ini PPKM Terus berlanjut Gak tau nih Kapan selesainya pak Ternyata hal itu dirasain juga Sama teman-teman karyawan pak Kemarin tuh saya sempet survei Semua karyawan Di perusahaan kita Ternyata 60 persennya itu Menyatakan bahwa Ya mereka tuh udah Burn out banget Capek banget Dan ngerasa beban kerjanya Terlalu berat Di tengah pandemi ini Bahkan 75 persen Dari mereka Itu sudah bilang Bahwa mereka udah mulai stres Karena Gak bisa refreshing Dan akhirnya Mereka jadi gak fokus pak Kerjanya Kelihatan kan dari KPI nya pak Turun semua ya Udah gak fokus kerjanya Juga udah gak bisa produktif Itu yang saya takutkan pak Nah pak Saya punya ide nih pak Ide ini namanya Lifting up the mood Lifting up the mood ini Adalah program Yang tujuannya adalah Untuk menghibur karyawan kita pak Tapi menghiburnya itu Memang di tengah WFI nih Ketika mereka di rumah Misalkan pak Program itu gini Sebelum kita memulai kerja Setiap paginya Kita buat olahraga online dulu nih Lalu kita bisa Yoga Ada kelas yoga Misalkan ada beda-beda Temanya Ada kelas meditasi Yang bisa kita selenggarakan Dua kali seminggu Dan Kita bisa juga Buat semacam jalan-jalan virtual pak Virtual aja jalan-jalannya Tapi sekali seminggu Kita laksanakan Nah ketika Semua ini Dilaksanakan Dilakukan Harapannya pak Teman-teman untuk Jadi Lebih semangat lagi Lebih happy lagi Lebih terhibur Dan juga Plusnya ada Lebih sehat pak Karena bisa jadi Tengah pandemi Gak banyak Gak banyak gerak Nah harapannya juga Produktif dong Nah gimana pak Menurut bapak Setuju kan Nah kalau misalkan Bapak oke dengan ide ini pak Saya butuh untuk dihubungkan Dengan tim HC Untuk Perencanaan program ini Selesai Seperti itu Mudah Asal teman-teman tahu Strukturnya seperti apa Supaya lebih tergambar Ini contoh terakhir Untuk teman-teman sekalian Konteksnya adalah Terkait komplainan Di sebuah perusahaan Yang makin Naik-naik dan anjak Pak Di tengah pandemi ini Teman-teman CS Sudah mulai komplain pak Sudah mulai banyak keluhan Keluhannya hampir semua orang pak Yang mengeluh Nah ternyata Ketika saya cari tahu pak Tim CS itu mengeluh Karena memang dapat komplainan Itu bisa lebih dari 50 komplainan Dan itu komplainannya bisa langsung Dan juga lewat media sosial Nah Kalau saya lihat Memang di media sosial juga itu Peningkatan komplainan itu Bisa sampai dua kali lipat Dari sebelumnya Dan memang Ketika saya cari tahu pak Ternyata masalahnya adalah Terkait sistem antrian kita Yang Masih sangat tradisional ya pak ya Karena memang mereka harus datang Subuh-subuh Dan juga antriannya dibatasi lagi Nah Karena hal ini pak Saya punya ide nih Gimana kalau misalkan Kita buat sebuah sistem Yang bisa membantu Dalam hal antrian ini pak Supaya Orang-orang Tidak perlu lagi datang pagi-pagi Untuk antri sudah datang pagi-pagi Terus mereka kan biasanya Tidak dapat antriannya Yang akan komplain Nah sistem ini Untuk menyelesaikan masalah antrian Sekaligus menampung komplainan pak Jadi Seperti halnya Sistem antrian online Dan juga kotak saran online Harapannya Setelah sistem ini dilaksanakan Maka nanti angka komplainan itu Akan terus turun Akan menurun Di media sosial juga Tidak ada lagi yang komplain-komplain pak Karena Tidak perlu lagi yang namanya Customer kita itu Ngantri dari subuh Sudah ngantri dari subuh Tidak dapat antrian Habis itu juga CSnya juga harapannya Nanti mereka bisa berkurang Beban kerjanya Dan bisa optimal kembali Gimana menurut bapak Kalau pas 7 Kapan kira-kira Saya diberikan waktu pak Untuk menjelasin Solusi saya ke bapak Selesai Gitu teman Gitu teman-teman Gitu teman-teman sekalian Terkait Strukturnya So Teman-teman sekalian Yuk Sebelum kita masuk kepada sesi Tanya-jawab nih Kita akan masuk kepada sesi Tanya-jawab Kita masih ada waktu ya Untuk si tanya-jawab 35 menit lagi nih Tuliskan yuk Kita review bareng-bareng Untuk memastikan ide kamu worth it Untuk dieksekusi apa aja tadi Yuk tuliskan Komponen ide ada apa aja Mari kita tulis Saya ingin memastikan Bahwa teman-teman itu Menangkap materi saya Yuk kita review Ide yang worth itu Yang seperti apa sih Tulis Dalam kolom komentar Tadi itu loh Jawabannya Terkait komponen Sebuah ide yang oke Ayo mana nih jawabannya Teman-teman terus dalam kolom komentar Kita review bareng-bareng Atau masih menuliskan Terkait struktur tadi Yes Untuk ide yang worth it Tentu adalah sebuah ide Yang berasal dari sebuah masalah Tentu adalah sebuah ide yang Baru Ataupun sebuah pengembangan Nah Kak Yetri bilang Strategi penyampaiannya juga Harus baik Lalu apalagi Buatlah strategi Strateginya harus menyesuaikan materi Eh harus sesuaikan dengan Atasan kamu seperti apa Menyampaikan dan sebagainya Idenya juga harus menguntungkan Lawan bicara Lalu pastikan bahwa Idenya adalah sebuah problem New research Business And business opportunity Thank you Kak Bima Kak Gilang bilang Oh bukan Kak Gilang Seperti lagi ngobrol Dengan yang di atas ya Dengan yang Orang yang ada di atas Kolom komentarnya Oke kalau begitu teman-teman Mari kita sudahi Untuk materi Jadi kalau untuk materi Nanti akan diberikan gitu teman-teman ya Yang penting teman-teman Mengisi form feedback Nanti materi akan diberikan H plus 2 setelah acara Yuk kita berajak kepada sesi Tanya jawab Sampai kurang lebih Pukul 12 siang nanti Yuk mari Sekarang saya akan cek Terkait pertanyaan Teman-teman sekalian Pertanyaan teman-teman Ini ada di mana sih Sebentar Oke muncul Semoga saya bisa jawab semua Dengan cepat ya teman-teman ya Lumayan nih Saya lihat Oke Bagaimana membuat ide yang sesuai Dengan bisnis plan Atau kita harus memahami Bisnis plan perusahaan dulu Baru kita salurkan idenya Oke Kalau saya pribadi menilai bahwa Bisnis plan dengan ide itu memang Dua hal yang harus berdampingan ya teman-teman Harus saling menyesuaikan gitu Tapi Rasanya kalau bisnis plan itu Nggak bisa diutak-atik segala macam Jadi kita sesuaikan juga dengan bisnis plan kita Jadi ketika kita ada ide Disesuaikan dengan bisnis plan kita Seperti apa dan sebagainya Jadi memang Nggak bisa yang namanya Kita memaksakan bahwa ide saya Ini ya seperti ini Nggak bisa sesuai dengan Nggak sesuai dengan bisnis plan Terus Ini pia caranya gitu Yang bawa pia caranya Pokoknya nyambung gitu Antara ide kamu Sama si Bisnis plan kamu itu Gitu ya Namanya kan seorang yang kreatif Seorang inovator Ya harus bisa dong Apalagi kalau misalnya teman-teman Udah belajar agile tadi gitu Udah menyadari bahwa Aduh ternyata ide saya Nggak sesuai dengan Nggak sesuai nih Dengan bisnis plan saya Udah saya agile Saya langsung ubah deh ide saya gitu Tetap idenya berdampak Idenya oke Idenya bervalue gitu Dan juga digunakan Oke lanjut Saya coba jawabnya cepat-cepat gitu ya Supaya semua bisa terjawab Bagaimana cara memunculkan kreatifitas Untuk memunculkan sebuah ide Dari Kak Ahmad Paran Eh wait bergerak ya Bagaimana cara memunculkan kreatifitas Untuk memunculkan sebuah ide Yes thank you Jawabannya bagus Tentu ide kan harus kreatif ya teman-teman ya Cara memunculkan ide Cara memunculkan ide yang kreatif Atau cara kita menjadi lebih kreatif Itu banyak sebenarnya caranya Kita mulai dari yang pertama deh Teman-teman Coba perluas minat teman-teman Coba deh teman-teman itu Celupin Cemplungin diri teman-teman Ke hal yang nggak teman-teman suka Gitu Karena kalau misalkan teman-teman Pengetahannya hanya itu 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 Aja Maka sudut pandang yang teman-teman dapetin Itu juga sedikit Semakin banyak ilmu yang teman-teman miliki Semakin banyak area yang teman-teman kuasai Itu akan mendorong Kreatifitas kita untuk bekerja Dan berpikir Lebih Keren Lebih Banyak Lebih kreatif Itu yang pertama Lalu yang kedua adalah Perluas juga terkait lingkungan teman-teman Misalkan contoh nih saya Saya kan trainer public speaking Dari awal saya trainer public speaking Kemudian ya Lingkungan saya tuh Rata-rata orang-orang di bidang komunikasi Orang-orang public speaking Kemudian juga orang-orang penyiar Segala macam ya Dan kemudian saya tuh nyemplungin Diri saya ke Cias Yang mereka tuh Sangat-sangat concern banget Terhadap inovasi Lalu juga Agile dan sebagainya Awalnya tuh saya berpikir bahwa Aduh Ini tuh berat banget Tapi saya memaksakan diri saya Untuk nyemplung ke sana Dan akhirnya Wah ternyata jadi asik gitu Dan ketika saya nyemplung Ke lingkungan yang baru Justru otak saya itu Banyak banget ide-ide yang keluar gitu teman-teman Karena sudut pandang saya udah berbeda Bukan lagi lingkungannya Seorang trainer public speaking tadi Lingkungan saya udah para inovator gitu Nah itu yang kedua tuh teman-teman Lalu yang ketiga Banyak baca sih Banyak baca Karena memang Di tengah pandemi kan Membatasi kita untuk bertemu Tapi kan sebenarnya bisa bertemu online Tapi banyak baca juga Menjadi salah satu Hal yang bisa membuat kita Jadi lebih kreatif Kalau misalkan teman-teman tuh Suka genre buku yang seperti apa sih Oh saya tuh suka genre buku yang Berkaitan dengan service gitu Ya udah coba teman-teman Challenge sendiri teman-teman Baca deh Kepo-kepoin deh ilmu yang lain gitu Karena semakin lagi Banyak ide Makin banyak ilmu Makin kreatif juga Itu karena Benar-benar beririsan Teman-teman Nyambung gitu Benar-benar berbanding lurus Antara ilmu yang kita miliki Dengan kreativitas kita juga Lalu berikutnya adalah Selain emang teman-teman Banyak membaca Yang saya sarankan adalah Teman-teman juga peka Dan sensitif Terhadap fenomena gitu Peka dan sensitif Terhadap fenomena ini Bisa teman-teman Latih Dengan cara Berusaha melihat Segala hal itu Dari berbagai sudut pandang Gitu Jadi kalau misalkan nih Teman-teman melihat Apa nih Mikrofon Oh ini mikrofon ini Fungsinya sebagai apa sih Oh sebagai mikrofon saya Terus fungsi dia ini Bisa dipakaiin apa lagi ya Oh dia ini bisa dipakai Buat jemuran gitu kan Kita gak pernah tahu Apa lagi nih yang bisa dipakai nih Apalagi nih fungsi mikrofon ini Jadi teman-teman Harus Apa ya Melihat dari berbagai sudut pandang Sudut pandang A Sudut pandang B Sudut pandang C Berusaha melihat dari segala sudut Karena apa Karena seorang inovator Itu justru melihat sudut pandangnya Itu dari customer Karena kalau misalnya kita mau berinovasi Ini teman-teman Sudut pandang yang kita gunakan Itu bukan cuma sudut pandang kita pribadi Tapi kita menempatkan posisi diri kita Sebagai orang yang ingin kita bantu Misalkan teman-teman ingin membantu teman-teman dari tim finance Sedangkan teman-teman itu dari tim lain gitu Maka teman-teman memposisikan diri sebagai tim finance gitu Dan teman-teman nanya ke tim finance Sebenarnya apa sih yang teman-teman butuhin Apa sih yang teman-teman keluhin Apa sih masalah yang terjadi gitu Jadi teman-teman itu memposisikan diri sebagai si customer-nya gitu Itu sih yang saya rasa sebenarnya bisa membuat kreativitas kita meningkat Jadikan hal-hal tadi sebagai bahan bakar Untuk ngebakar kreativitas dalam diri kita Ya Oke lanjut Berikutnya Bagaimana cara menghadapi kegagalan saat ide kita ditolak Semoga Kak Pandu ini tidak langsung berpikir untuk resign Kalau misalkan teman-teman kemarin sempat ikut yang opening speech gitu ya Dari Mas Indrawan Nugroho Sempat disampaikan bahwa resign itu pilihan terakhir Jangan langsung memilih untuk resign Karena semangatnya seorang Semangatnya seorang inovator itu tidak seperti itu teman-teman Semangatnya seorang inovator itu ketika idinya ditolak Dia akan mencari cara lain Untuk Untuk Gimana caranya Ini ide saya diterima gitu Rumusnya MPC ya Mboh bicaranya Nah jadi Kalau misalkan ide kita ditolak Jangan langsung berpikir untuk resign dan sebagainya Gimana cara menyikapinya Pertama teman-teman tadi yang sudah saya sampaikan sebenarnya Ketika memang Udah ada sinyal-sinyal bahwa ide kita ditolak Atau justru memang secara langsung disampaikan bahwa ide kita ditolak Teman-teman bisa langsung tanya Pak boleh tahu gak alasannya kenapa Pak Supaya Supaya saya bisa memperbaiki kemudian ide saya ini gitu Tanya alasannya Karena alasan ini benar-benar berharga banget untuk teman-teman kemudian Karena bisa jadi idenya belum oke aja sekarang Tapi dengan dapetnya alasan itu Dapetnya Dapetnya penyebab Ide kita ditolak itu Kita bisa memperbaiki ide kita lagi gitu Nah itu yang pertama Terus yang kedua adalah Evaluasi juga Kalau misalkan aduh ternyata saya gak dapet nih Terkait feedback dari atasan Ya udah teman-teman evaluasi deh Evaluasi kepada diri Kita nge-evaluasi sendiri Bisa juga nanya ke orang lain juga Kira-kira apa sih kita lihat dari sudut pandang orang lain juga gitu Intinya evaluasi Kalau misalkan udah dapet nih poin-poinnya ternyata ini yang kurang Ini yang kurang Ini yang kurang Oke Teman-teman langsung Iterasi Langsung buat Solusi yang baru gitu Yang sudah dilengkapi dengan feedback-feedback yang sudah teman-teman dapatkan Nah semangatnya iterasi terus tuh Masukin lagi Dapat masukkan lagi Masukin lagi Lempar lagi Dapat masukkan lagi Benerin lagi Lempar lagi Gitu-gitu terus Gitu terus Lalu kalau misalkan sudah teman-teman sekalian Teman-teman berikan ide tersebut kepada si atasan teman-teman sekalian Nah kalau misalkan Masih ditolak juga nih Kita coba benerin mindset kita dulu aja Kita benerin mindset kita seperti ini Menyikapinya ya Teman-teman ini aja Beranggapan bahwa Semakin cepat ide kita ditolak Maka semakin cepat juga kita bertumbuh Ya dong Semakin cepat ide kita ditolak Semakin cepat juga kita bertumbuh Karena kita jadi tahu Masalah kita di mana Kita jadi evaluasi Kita perbaiki Semakin cepat ditolak lagi Semakin lagi kita bertumbuh Ditolak lagi bertumbuh Ditolak lagi bertumbuh Itu sih cara menyikapinya Jadi jangan langsung memutuskan untuk resign Misalkan Intinya adalah kita berusaha dulu Karena bisa jadi nih Kita itu punya challenge gimana caranya Supaya ide kita ini justru diterima Dan challenge kita itu adalah atasan kita Nah lanjut berikutnya Nah lanjut berikutnya Kak Tadi kelewat satu ya Kak Ahmad Fauzi Oh wait Ada yang kelewat Satu di bawah Apa bisa jadi korelasinya Miss Fia Apa bisa jadi korelasinya Antara ide yang bagus Dengan ketidakmatangan atasan Mungkin atasan Hasil karbit Mungkin saya tempatkan di posisi itu Karena bukan Karena kompetensi Dipaksakan Oke Saya hati-hati banget ya Ngejawab hal seperti ini gitu Karena Karena saya gak berada di posisi tersebut ya Jadi saya gak bisa Menyampaikan bahwa Atasan saya itu gak matang Gak bisa sih Karena bisa jadi Bisa jadi nih Ada berbagai pertimbangan Yang mereka pertimbangkan gitu Kalau misalkan Bersambung gak sih Antara ide yang ditolak Dengan ketidakmatangan atasan Ya belum tentu Kalau saya pribadi menilainya Gitu Karena ya bisa jadi Ada beberapa hal loh teman-teman Yang menjadi pertimbangan Yang tidak bisa disampaikan Oleh atasan kepada kita Gitu Ya udah kita ya terus aja Terus berkarya Terus berkarya Itu sih Teman-teman Tapi kalau misalkan Gayungnya gak bersambut Ya wes lah Memilih riset itu Pilihan terakhir Gitu Oke lanjut Berikutnya Berapa lama Waktu maksimal Untuk pitching Ide ini Miss Fia Tergantung ya Kalau misalkan Kita lihat elevator pitch kan ya Teman-teman kan Menyampaikan ide itu kan Sama dengan elevator pitch gitu ya Salah satu strategi Menyampaikan ide Paling cepat tuh 30 menit Eh 30 menit 30 detik 30 menit kelamaan ya 30 detik Sampai Ini kalau misalkan Konteksnya informal gitu Teman-teman emang ketemu Ngobrol gitu Menyampaikan pembukaan Untuk menyampaikan ide Itu paling cepat 30 detik Paling lama Bisa jadi 3 menitan lah ya Kalau konteksnya informal Untuk membuka obrolan Menyampaikan sebuah ide Ya Memposisikan Seakan-akan lagi Di dalam sebuah elevator Eh di dalam sebuah lift Atau lagi di elevator Selama naik lift Selama naik elevator Itu kita menyampaikan ide Selama 30 detik biasanya Tapi kalau misalkan Ide nya cukup kompleks Seperti yang tadi Rasa-rasanya Teman-teman Menyampaikannya bisa sampai 2 atau 3 menit Apalagi kalau misalkan Teman-teman ingin menyampaikan Sebuah data dan sebagainya gitu Tapi gak selalu loh Data-data yang ingin teman-teman Sampaikan itu Disampaikan langsung Laut bulut Tapi teman-teman bisa Ajukan gitu Misalkan kasih Kasih kertasnya gitu Supaya dia juga bisa melihat gitu Itu kalau misalkan Konteksnya Informal ya Antara Antara 30 detik sampai 3 menitan Tapi kalau misalkan Konteksnya formal Emang kita dikasih Ruang Dikasih Waktu khusus Untuk 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 menyampaikan ide Karena Waduh Atasannya keren nih Kalau misalkan teman-teman nonton Kemarin dari dokter Eko Wah lidernya yang benar-benar Membuat Para-para atasannya itu Berinovasi Biasanya mereka akan Memberikan kesempatan Kepada Teman-teman Kepada Timnya Untuk menyampaikan ide Itu biasanya 7 menitan sih 7 menit Mungkin sampai 10 menitan Dan Juga Biasanya lebih Dalam lagi Yang dibahas di sana Gitu Itu menyampaikan ide kreatifnya Tergantung konteksnya Mau formal atau informal Kalau misalkan informal ya tadi Cepat aja Tapi kalau Eh kalau informal ya tadi Cepat aja Kalau misalkan formal Memang ada waktu khusus di sana Yowes Teman-teman Sampaikannya Sekitar 7 sampai 10 menit Ada juga sampai 15 menit Tergantung sih perusahaannya Atau atasnya kita Ngasih waktu berapa ke kita Disesuaikan aja Gitu Disesuaikan terkait waktu Tapi yang penting adalah Konteksnya Atau isinya Komponen ide teman-teman Itu yang tadi Yang ABT Atau yang 5 tadi Problem solution and support needed Di akhir Lalu berikutnya Menemukan ide Harus kreatif Jadi Kreatif itu Bakat atau bukan Sama kayak Pertanyaan yang sering Saya dapetin ya Public speaking itu Bakat atau bukan Oke Oke Kreatifitas Atau sifat Kreatif itu Adalah Bakat Atau bukan Jadi gini teman-teman Banyak sekali orang-orang Yang sadar Bahwa kreatif Atau Memiliki kreatifitas Atau ya Kreatif itu menjadi Suatu hal yang penting Untuk kita bisa maju Di perusahaan Untuk kita bisa berkembang Secara personal kita Tapi Banyak orang Yang merasa Tidak Kreatif Karena mereka itu Ngebandingin dirinya Dengan orang-orang Yang udah hebat Duluan Misalkan ngebandingin dirinya Dengan Steve Jobs Membandingkan dirinya Dengan Mark Zuckerberg Dengan Nadiem Makarim Gitu kan Ya kalau misalkan kita Ngebandingkannya Dengan orang-orang yang Seperti itu Ya jelas rasanya Kok gapnya Kejauhan ya Gitu Nah Jadi kalau misalkan Ditanya terkait kreatif Itu bakat atau tidak Ya bisa jadi itu bakat Tapi sebenarnya bisa dilatih Teman-teman Bisa dilatih Gimana cara melatihnya Tadi yang saya sampaikan Di awal ya Pertanyaan pertama Teman-teman Nyemplung ke area yang Teman-teman gak suka Teman-teman Kemudian Baca buku Teman-teman Masuk ke lingkungan Yang baru Lalu kemudian Teman-teman Berusaha sensitif Akan fenomena Dan melihat dari sudut pandang Manapun Nah Jadi kalau misalkan ditanya Terkait Terkait si Kreatifitas ini Adalah bakat atau tidak Maka teman-teman sekalian Ya perlu Yang namanya Membakar Tadi bahan bakarnya Dibunakan gitu Dilatih aja terus menerus Dilatih terus menerus Nanti juga akan menjadi Gaya sendiri Oh dia kreatif terus nih orangnya Oke terus lanjut berikutnya Kak Ahmad Fauzi Miss ada saran gak biar pitching ide Gak jadi bumerang buat plopor ide Karena manajemen jadi over excited Tapi maunya pake model yang over minimalis Tapi output eksekusinya over expected Sama halnya kayak gini ya teman-teman Mau beli baju Yang bagus Kualitas keren Keren banget loh Udah bisa disandingkan dengan merek-merek yang keren Tapi harganya murah Udah over ini ya Over expected Over excited Dan emang Sebenarnya penting banget buat teman-teman nih Ketika menyampaikan ide Teman-teman itu juga menyampaikan terkait ekspektasi Kemudian juga teman-teman Tadi kan makanya ada Terkait show impact gitu teman-teman Jadi Kalau misalkan saya bisa bilang Saya katakan gitu Karena saya pun sama teman-teman Cias gitu Suka mendampingi korporat-korporat gitu Untuk melakukan inovasi di perusahaan-perusahaan di Indonesia Sama Cias gitu Dan yang selalu disampaikan ketika mereka akan melakukan pitching ide Pitching produk yang mereka sampaikan ya Mereka benar-benar Sampaikan terkait dampaknya kan seperti ini 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 Dan secara aktual Kalau misalkan bisa keluar angka gitu Bahwa ke depannya nanti kita akan ada pertumbuhan Bla 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 sekian persen Itu teman-teman sampaikannya Itu benar-benar aktual Benar-benar yang Yang kalau misalkan setting goals Teman-teman Itu ada yang namanya Setting goals itu kan spesifik Miserable dan sebagainya teman-teman gunakan gitu Jadi membuat orang itu jadi paham Bahwa oh ya ke depannya itu akan seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan juga jangan Jangan pula kita sebagai orang yang pitching Menghadirkan Atau menyampaikan harapan-harapan Yang sebenarnya kita aja gak tahu Sebenarnya jalannya gimana gitu kan Karena kan harusnya ketika membuat ide kan Kita udah menyusun juga strateginya Seperti apa nih Bisa tercapai Goalsnya apa sih Kemudian dampaknya seperti apa Secara seaktual mungkin Teman-teman sampaikan itu Secara clear mungkin Bisa diukur dan sebagainya Itu sampaikan Itu sih Kak Kak Ahmad Fosy Lanjut Kita masih ada waktu Sekitar 17 menit ya Lanjut Apa benar Semua ide Muncul karena masalah Bisa juga ide muncul Karena kebutuhan Atau trend Ya gini Saya juga searching-searching gitu Teman-teman ya Karena ya kebutuhan juga menjadi Salah satu Penyokong Penyokong kreativitas Penyokong invention gitu kan Bisa jadi ya Dua Hal ini juga Menjadi Ide yang bagus Apakah itu adalah sebuah Masalah Atau itu kebutuhan Kenapa sebenarnya Kenapa Karena ya masalah Dan kebutuhan Itu ya Kalau kata Mas Taufik tadi Kakak Ipar Ya karena ini adalah sebuah masalah Ya jadi sebuah kebutuhan gitu Jadi ibaratnya ya ini bersaudara Teman-teman Karena ini adalah sebuah masalah Yang memang dinilai Harus diselesaikan Harus dicarikan solusinya Maka ini juga menjadi sebuah kebutuhan Jadi nyambung dong ya Nyambung Gitu Kak Arnold Kalau dari saya Lalu lanjut Berikutnya Pernah menyampaikan ide Beserta data-data yang akurat dan jelas Tapi masih saja gak diterima Karena ada orang yang gak bisa Diyakinkan dengan data Untuk mengatasi orang yang seperti itu Bagaimana ya Jadi teman-teman Saya kemarin baru baca buku Karena lagi lanjut nih Pendidikan komunikasi gitu Saya belajar terkait Cara menaklukkan orang Menurut Aristoteles Ya ini kan Kak Izan sudah berusaha Untuk menyakinkan orang lain Dengan cara Apa tadi Memberikan data-data Fakta-fakta dan sebagainya Jadi gini Dari buku yang saya baca itu Intinya Cara menaklukkan orang lain itu Ada tiga Ada etos Etos Ada logos Ada patos Ya Etos, logos, patos Cara menaklukkan dan menyakinkan orang lain Menurut Aristoteles loh ya Bukan dari saya Kalau etos itu Lebih kepada teman-teman Secara penampilan Wah teman-teman Waktu presentasi Meyakinkan Wah meyakinkan Penyampaiannya oke Credible banget gitu Untuk menyampaikan ide tersebut Itu etos Lalu ada yang namanya Logos Logos Ini logos yang dilakukan oleh Kaisan nih Logos itu adalah Kita melakukan pendekatan secara logika Kepada si lawan bicara kita Kawan bicara sih Saya ngomongnya kawan bicara ya Bukan lawan bicara ya Jadi kita melakukan pendekatan logos Alias pendekatan logika Kepada si kawan bicara kita Atau kepada atasan yang kita Approach untuk ide kita Biasanya kalau misalkan logos ini Yang disajikan adalah data-data tadi Kaisan Datalah penelitianlah Faktalah Kita berikan teori-teori Kita sajikan logika-logika kita Itu adalah Logos Tapi teman-teman Ternyata ada satu lagi Cara menaklukkan orang lain Yaitu Patos Patos itu apa? Patos itu adalah Kita mempengaruhi orang lain Menaklukkan orang lain Dengan pendekatan secara Emosional Nah yang dijual emosionalnya nih sekarang nih Bukan lagi ngejual idenya Bukan lagi ngejual datanya Karena kan setiap orang beda ya Pendekatannya Nah penjualan Eh penjualan lagi Pendekatan secara emosional ini Lebih kepada gimana ya Teman-teman bisa ada yang namanya Kemampuan storytelling di situ ya Storytelling Teman-teman bercerita Fakta-fakta Bukan bercerita fakta Tapi bercerita Cerita apa yang bisa dikaitkan Dengan ide tersebut Intinya adalah Kita tuh Menjual emosi kita Kepada si atasan Gitu Gitu teman-teman Itu keakhisan Kalau saya Ngelihatnya seperti itu Begitupun Kayak misalkan Saya gitu Sebagai seorang trainer Ngedeketin Para 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 Peserta gitu Biasanya etos sudah jelas Etos harus benar-benar terlihat Credible Logos jelas Namanya material Ada sumbernya Ada pertanyakan sumbernya Lalu yang berikutnya Ternyata Kita tuh banyak banget Yang lebih suka Dideketin Dan lebih Terpengaruh Ketika Secara emosional Itu udah nyangkut Nah Itu sih Kak Isan Kalau dari saya pribadi Kalau tadi teman-teman Mau ada yang memberikan juga Terkait pemahaman teman-teman Di sana juga boleh ya Memberikan Tanggapan juga gitu Ngelengkap-ngelengkapin Dari yang sudah saya jawab Kita akan sama-sama belajar Boleh dalam kolom chat Tuh Sebentar ya Kita lanjut Dari Kak Nabila Desi Gracia Kalau konteks saya melakukan Pitching ide yang lebih formal Struktur penyampaiannya bagaimana Miss Fia Oke Ini berarti Lebih ke penyampaian yang formal Yang tadi ya Persentasi pakai PPT lah Anggapannya gitu ya Formal ya Atau kayak misalkan startup-startup Lagi pitching Untuk dapetin investor Kurang lebih sama Kak Nabila Kurang lebih sama Terkait strukturnya Intinya adalah Kalau misalkan Teman-teman udah kenal ya Teman-teman langsung aja Menyampaikan terkait Konteksnya gitu Tapi kalau misalkan belum kenal gitu Teman-teman kenalan dulu gitu Konteksnya Sampaikan terkait Konteksnya apa Bring the konteksnya Sampaikan konteksnya apa sih Supaya teman-teman itu Supaya sih Orang yang mendengarkan Paham bahwa Ini tuh lagi ngebicarain apa sih Karena banyak orang-orang Yang gak ngebawa konteks di awal Akhirnya tuh Orang yang dengerin bingung Itu lagi ngebahas apa sih Ini mau ngebantu apa Ini mau ngebantu siapa Ya karena teman-teman Gak ngangkat itu di awal Konteksnya Lalu kemudian teman-teman Jabarkan lah Semua masalahnya Ya Menggunakan PPT Pake pitch decknya masing-masing Masalahnya Tampilkan data-data Tampilkan tadi ya Pendekatannya bisa logo Spatos masukin disana Yang mencengangkan loh ya Jadi benar-benar aktual Dan kalau bisa Memang wow Mencengangkan Wow ini urgent gitu Kalau udah mencengangkan Pasti urgent gitu kan Rasanya Lalu kalau misalkan sudah Ya teman-teman Sampai kan terkait solusinya tadi Solusinya teman-teman jabarkan Kalau misalkan konteksnya formal Kan biasanya lebih panjang tuh Waktunya Maka teman-teman Bisa sangat detail menjelaskan Terkait solusi disini Tapi ingat Masalah juga harus dijabarkan Dengan detail juga Atau banyak juga gitu Karena orang tuh akan tergerak Ketika mereka menyadari Bahwa ini penting Kalau misalkan Menjelaskan kepentingan aja Udah gak clear Ya mereka gak tergerak Untuk ngedengerin Mereka gak Boroh-boroh Untuk Meng-approve Ngedengerin aja enggak Nah Kalau udah Solusinya Jelasin Wah Kalau misalkan teman-teman mau demo Silahkan demo Mau langsung praktekin Silahkan praktekin Mau langsung ditunjukin Silahkan tunjukin Disini Silahkan Lu sampaikan impact-nya Wah apa sih impact-nya Business opportunity-nya Keuntungan-keuntungan apa aja Yang akan dirasakan Oleh perusahaan kita Atau oleh orang tersebut Yang kita approach ide kita Sampaikan Lalu baru ditutup Dengan Tadi Minta feedback Dan juga Minta support Dari orang yang bersangkutan Oke Sip Masih ada 10 menit Kita cepat aja Cara isi feedback-nya Dimana untuk dapat materi Oh nanti ya Nanti Abis ini Kita akan ke stage Ketemu lagi sama Mbak Tiwi Nanti akan diarahkan disana ya Nanti Teman-teman Silahkan isi aja Terkait form feedback-nya Gitu Bagaimana kita mengetahui Eh Goyang Bahwa ide kita Ada sebuah solusi Yang dibutuhkan oleh perusahaan Oh Mudah Cara mengetahuinya Yaitu Teman-teman Tanyain langsung Ke customer Tanyain langsung Ke orang-orang Di perusahaan tersebut Kayaknya ini Pertanyaannya Sempat ditanyain juga Di sesi Pak Indra Wanugro Kalau gak salah Ya Mirip Gimana kita memastikan bahwa Ide kita tuh Bener-bener dibutuhin Ya teman-teman Tanyain aja langsung Ke orangnya Yang penggunanya Pemakainya Tanyain Bener-bener butuh gak Nanti Pertanyaan Yang paling Pertanyaan yang paling Yang paling Apa ya Yang bisa melihat Bahwa ini bener-bener dibutuhkan Itu adalah pertanyaannya gini Kalau misalkan nih Solusi saya nih Ide saya Dijadikan sebuah Contoh Aplikasi Kamu mau gak beli aplikasi saya Kamu mau gak sih Pakai aplikasi saya Dan keluar kocek lebih Gitu kan Wah Kalau misalkan Bener-bener dia mau Mengeluarkan dana Itu Keren banget Tiba-tiba itu solusinya Tapi kalau misalkan Di sebuah perusahaan kan rasanya enggak ya Sampai keluar dana ya Itu lebih kepada si Atasannya Mau mengeksekusi atau enggak Tapi intinya adalah Ketika ingin memastikan Bahwa solusi kita Bener-bener dibutuhkan oleh perusahaan Adalah teman-teman Tanyain langsung Kepada si Pengguna Solusi teman-teman Gitu Orang-orang yang akan Menggunakan solusi Dari teman-teman Memastikan Langsung aja Teman-teman interview Tanya satu persatu Gitu Kalau mau berinovasi Emang effortnya lebih Ya iya dong Lebih banget Banyak banget effortnya Oke lanjut berikutnya Miss Fia izin Tanya gimana tipsnya Untuk pitching ide Untuk orang introvert Yang enggak jago ngomong Padahal idenya mungkin bagus Apa yang harus pelajari Teman-teman Tebak yuk Saya introvert atau extrovert Nah Buat teman-teman Yang ingin tahu Kepribadian introvert atau extrovert Mari Diakses Di pilihjurasan.id Kalau enggak salah gitu ya Teh Irma ya Teh Irma yang punya tuh Pilihjurasan.id Kira-kira saya itu introvert Atau extrovert teman-teman Extrovert katanya Kata Kak Abed de Angelo No Saya introvert teman-teman Saya introvert Tapi udah Kayak keambifert kali ya Saya aslinya tuh introvert Tapi teman-teman Kemampuan public speaking Kemampuan pitching seseorang Itu tidak dipengaruhi Rasanya Dengan karakter extrovert Atau introvert Karena justru banyak teman-teman saya Yang jago bicara Jago pitching Jago presentasi Padahal dia introvert Justru orang-orang yang extrovert Teman-teman saya yang suka Wah yang wah Sangat sociable banget ya Dia wah kemana-mana gitu Extrovert banget lah kelihatan Malah Gak bisa pitching gitu Jadi gak ada sih yang ngejamin Terkait apakah introvert atau extrovert Akan mempengaruhi terkait Kualitas pitching kita No Tapi ya intinya adalah Ketika mau pitching Teman-teman lakukan tadi Yang tiga hal tadi di awal Pasti kayak idenya oke Buat strateginya Lalu pitching Dan sebelum pitching Latihan dong Karena kalau misalkan mau sukses ya Latihan kuncinya apa 6L Apa itu Latihan Latihan Lagi Lagi Latihan Oh kurang satu Latihan 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 Lagi Lagi Latihan Itu kuncinya Kalau misalkan mau pitchingnya oke Asal pastikan tadi ya Tiga tahapan semuanya sudah oke Idenya oke Strateginya oke Baru deh latihan pitchingnya Sama kayak saya Dan juga co-creator lainnya Ketika kita mau ngasih sharing session Kita juga melakukan 6L Latihan Latihan Lagi Latihan Itu Kak siapa tadi Sebentar Saya cek lagi Oh banyak Ternyata masih banyak pertanyaannya ya Oke Teman-teman Nanti kalau misalkan Gak sempet semua gitu Kejawab Nanti semoga Teman-teman bisa Ada irisannya Materi saya Dengan materi Berikutnya gitu ya Dengan T. Aisyah Nanti bisa dibantu disana Atau nanti kita bisa berteman Di media sosial Teman-teman Semua media sosial saya Namanya misvia .id Jadi bisa Tanya-tanya disana Oke Itu tadi untuk Kak Rojab ya Lalu berikutnya Gerak terus ya Banyak yang masuk Oke Lalu berikutnya Ide ini Tidak baru Tapi belum Ini nyambung kayaknya Ide ini tidak baru Tapi belum pernah dilakukan di kantor Masalahnya ide ini urgensi Karena berpengaruh ke revenue Dan efektivitas kerja tim Data sudah detail Jelas Tapi tolak Karena gengsi Apa perlu Saya perbaikinkah Atau saya lepas aja Nah Perlu ditanyakan Gengsinya itu apa Nah ini Saya masih belum ke gambar Gengsi ini Gengsi siapa Dan gengsi maksudnya apa Karena kalau misalkan Kalau misalkan Nih idenya udah oke Kemudian datanya udah detail Datanya udah jelas Idenya juga ide yang baru Harusnya sih oke-oke aja Kecuali ada alasan lain Kalau disini kan tulisannya Alasannya gengsi ya Sejujurnya saya belum ke gambar Alasan gengsi itu apa Gitu Nah itu sih Kak Divi Ini ternyata dua pertanyaan yang nyambung Gitu Yup setuju Miss Pia Kok Pia Pia Waktu Pijing udah Apa adanya Tapi seringnya dinego Afgan sadis Dijawab dengan enteng Oke Tapi Tapi saya maunya Go live-nya Time frame-nya dipercepat ya Ya itu Gak apa-apa teman-teman Kalau misalkan diminta Time frame-nya dipercepat Untuk go live Teman-teman ayo Being agile Is the solution Teman-teman cacah itu Gimana caranya Saya ngebangun proyek tadi ya Sama Sama Coach Taufik sebelumnya kan Kita cacah tuh Semua ide Solusi kita Kita cacah jadi kecil-kecil-kecil Kita kerjain Dengan waktu yang sudah ditentukan Gitu kan Teman-teman pertimbangan Dan sebagainya Justru itu Akan membuat teman-teman Jadi lebih agile sih Kalau menurut saya Gitu Oke Satu lagi kali ya Sebentar Yang agak beda gitu Eh goyang Goyang terus Untuk pitching Apa harus gigi atau santai Sesuaikan dengan atasan Kalau misalkan atasan kamu Orangnya yang Santai gitu Komunikasinya Ya weh Santai aja Gitu Tapi tetap ya Bukan masalah gigi atau apa Tapi tetap Kelihatan bahwa teman-teman itu Semangat Karena tadi yang saya bilang Kalau misalkan teman-teman semangat Ya kelihatan Bahwa ya teman-teman juga Apa ya Confidence dengan ide teman-teman Oke Lihat lagi Satu lagi Oke Satu lagi Ini udah ATM Tapi sudah berusaha Di posisi customer Tapi atasan selalu bilang Idenya gak bisa Harus gaya lagi Disuruh ganti mindset Justru saya udah kasih Berdasarkan data Ujungnya harus Segera Selera beliau Ada saran Nah ini sebenarnya Banyak yang harus kita evaluasi sih Kak Anino Kak siapa yang namanya Gak tahu namanya ya Sebenarnya harus banyak yang Kita evaluasi Kalau misalkan alasan dia adalah Kita disuruh Ubah mindset Bisa jadi Kita emang disuruh Ubah mindset Bisa jadi emang Sudut pandang kita belum tepat Kan kita gak pernah tahu ya Karena saya gak tahu Kondisi sesungguhnya itu Seperti apa Ya bisa jadi memang Oh kamu itu Oh solusinya itu Belum benar-benar Dari sudut pandang Si customer yang membutuhkan Bisa jadi Kemudian juga Kalau misalkan terkait Data dan segala macam Itu tuh urusan berikutnya Sebenarnya Karena yang harus dipastikan dulu adalah Bahwa ide teman-teman itu Adalah sebuah masalah Yang benar-benar oke Yang benar-benar dibutuhkan Yang benar-benar ini Sudut pandangnya adalah Sudut pandang customer Yang teman-teman bantu Gitu Dan ujungnya harus Selera beliau It's okay sebenarnya Mengikuti selera beliau Asal memang ide kita Bisa dikombinasikan Dengan selera beliau Sebenarnya itu sih Kalau saya pribadi Karena kalau kondisinya seperti ini Kan kadang kita gak bisa Ngejudge siapapun ya Saya gak bisa ngejudge Kakaknya Atau bapaknya Atau ibunya ini Gak tahu namanya Benar atau salah Atau saya gak bisa Ngejudge juga atasannya Benar atau salah Tapi mari kita evaluasi Apakah benar seperti itu Coba teman-teman diskusi nih Yang bertanya Coba diskusi dengan orang lain Apakah Sebenarnya ini dibutuhkan Gitu kan Apakah ide ini Masih ada kurangnya Dan sebagainya Gitu Dan ngobrol-ngobrol aja sih Dan Sama atasan tuh Rasanya memang kita Harus punya relation yang oke Supaya ketika kita bertukar pikiran Dapat feedback Itu jadi enak juga komunikasinya Oke Teman-teman Terima kasih banyak Ini pertanyaannya Mungkin ada yang belum terjawab Ya teman-teman Nanti semoga kita bisa Ketemu di lain waktu Atau nanti boleh ditanyakan juga Di pemateri T. Aisyah Asal Memang nyambung dengan materi T. Aisyah Teman-teman Satu menit lagi Saya akan mengarahkan ke teman-teman sekalian Untuk kembali ke stage Tapi tunggu sebentar Sebelum kembali ke stage Teman-teman Nanti kita akan ada lagi Kelas bersama T. Aisyah Jam 2 Jadi ini materinya akan keren banget Jangan lupa untuk ikutan kelas T. Aisyah Dan nanti ditutup juga bersama Pak Indrawan Nugroho Terima kasih banyak teman-teman sekalian Saya happy banget Semangatnya masih terjaga Sampai akhir Udah nemenin teman-teman Terima kasih udah ikut Di kelas session bersama saya Mari kita kembali ke stage Untuk quiz Yang kemarin pengen dapat baju ini Yuk ikut quiz Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu